Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pertemu lagi dengan saya, Saebol Habib Disini kita akan masuk ke materi 2 Di pelajaran TKJ kelas 11 Yaitu tentang instalasi DHCP server Disini kita membutuhkan 2 buah server Yang akan kita gunakan Satu sebagai klien Dan satu sebagai server Kalau kita menginstall 2 buah Debian server sekaligus Nanti akan lama Jadi saya sarankan untuk kita meng-clone saja Debiannya Disini kita klik clone Nah, Debian clone disini ada Nah, disini ada 2 buah Debian Yaitu Debian utama dan Debian clone Disini Debian utama kita gunakan sebagai server Sedangkan Debian clone kita gunakan sebagai klien Oke, kita klik next Full clone kita pastikan ini kita pilih full clone ya Kita klik clone Oke, kita tunggu sampai selesai Oke, sudah jadi 2 Yaitu Debian sama Debian clone Disini dua-duanya sudah saya install dengan instalasi standar Dengan RAM 512 MB Kemudian Rdisk 8GB dan juga Ethernetnya baru ada 1 Nah, kemudian sebelum kita masuk meng-install DHCP server Kita setting dulu disini Dan network kedua GUES ini kita setting Kita setting yang pertama Untuk Debian servernya Itu akan kita gunakan Networknya kita tambah Disini ada 4 adapter yang bisa kita gunakan Kita pilih adapter yang kedua Kita enable network adapter Kemudian kita pilih yang internal network Namanya adalah Int net Kita klik ok Kemudian untuk Debian clone nya Sebagai klien Disini normalnya adalah net ya Nah, ini kita ganti menjadi internal network Apa sih itu internal network? Internal network itu adalah network Yang hanya bisa diakses oleh GUES saja Oke, lanjut Disini Yang akan kita pakai Yang akan kita setting-setting Yang pertama adalah Debian servernya Kita klik start Kita akan hidupkan Pastikan koneksi internet Lancar Di komputer kalian Karena Ini akan sangat berpengaruh Pada keberhasilan Instalasi Di jobsit ini Di dalam Linux itu ada dua macam user Yaitu user root Atau administrator Dan juga user biasa Kita masuk ke dalam user administrator Dengan mengetikkan Root Kemudian kita masukkan password Nah Kemudian Yang pertama kali kita lakukan Itu adalah kita cek IP address nya Dengan perintah IPA Ini adalah perintah untuk Kita mengecek IP address Kita klik enter Disini Kita cek disini Ada tiga buah interface Yaitu LO Atau loopback Ini loopback ini adalah interface Yang digunakan untuk berkomunikasi Intra Linux Kemudian yang kedua Ada ENP0S3 Ini adalah adapter 1 Adapter 1 itu saya amati Adalah ENP0S3 Kemudian adapter 2 itu ENP0S8 Kenapa ke S4 saya enggak tahu Tapi yang pasti seperti itu Nah Pada ENP0S3 Kita sudah memiliki Kita sudah memiliki IP address Yaitu 10.0.2.15 Itu adalah address Yang diberikan oleh interface NAT Yang kita pasang Di GUES ini Yang kedua ENP0S8 itu belum kita Setting apa-apa Nah untuk main setting kita bisa mengatikan perintah Nano ETC Network Mohon maaf Network Interface Seperti ini Nah disini baru ada satu ya Yaitu ENP0S3 Kita tambahkan Satu lagi Auto ENP0S8 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 Inet Static Kemudian address 192.168.30.1 Net mask nya adalah 255 255 255 255 0 Net Mask EnP0S3 Dan ENP0S8 Itu adalah nama dari Ethernet nya Interface yang Interface yang dipasang Di GUES ini Kita klik Oke Seperti ini Kemudian kita klik X Kemudian kita klik X Kemudian Kita lanjutkan Langkah yang selanjutnya Yaitu kita Hidupkan Ethernet nya Caranya Kita mengutikan F Up ENP0 S8 Enter Kemudian kita cek IPA Itu adalah NP0S8 Oke Nah misalnya Terjadi error Jangan lupa Kalau terjadi error Kita Pakai IF Down dulu Seperti ini Baru IF Up Perintah IF Down itu Untuk mematikan Ethernet Mematikan Adapternya Kemudian IF Kemudian IF Up Itu untuk Menghidupkan Adapternya Jadi kita Restart Adapternya Nah Kita cek Lagi Apai Adresnya IPA IPA Seperti ini Maka Sudah Sudah Ada Yang namanya Interface Seperti ini Oke Nah Kemudian Yang langkah selanjutnya Kita install Aplikasi DHCP servernya Sebelum kita install Selalu Di Selalu kita Biasakan Untuk Mengupdate Repository Dari Debian Dengan perintah APT Update Enter Maka Akan muncul Seperti ini Kemudian Kita Masukkan Perintah APT Install ISC DHCP Server Ini adalah Program Untuk Membuat DHCP Server Pada Debian Enter Seperti ini Kita Yes Kita tunggu Sampai Selesai Kecil Programnya Kecil Tidak perlu Menunggu lama Insya Allah Oke Nah Pada saat pertama kali hidup Maka akan Failed Kenapa? Karena belum kita Setting Nah Untuk kemana settingnya Langkah yang selanjutnya Adalah Kita masukkan Kita setting Defaultnya Dulu Nah Disini Di default ini Dengan Mengertikan Perintah Nano Etc Default ISC DHCP Server Enter Nah Disini Default ini Akan Memberitahu Kepada Program ISC DHCP Server Adapter Mana yang ingin kita gunakan Sebagai DHCP Server Nah disini Kita mengisikan Enp0 S3 Eh Mohon maaf S8 Karena adapter yang kita setting sebagai DHCP server Harus yang ada di internal network Yaitu Enp0 S8 Kita klik OK Ctrl O Untuk Menulis Kemudian Ctrl X Untuk keluar Selanjutnya Kita Masuk Ke Settingan DHCP Langsung Disini Untuk Settingan DHCP Kita bisa Menggunakan perintah Nano Etc DHCP DHCP CD DHCP D .conf Seperti ini Nah disini Kita cari yang Autoritatif Kita Uncomment Kemudian Kita pilih Yang asli Different Configuration Disini Kita Uncomment Semuanya Seperti ini Nah Kalau dalam Linux Tanda apagar Di depan Itu artinya Komentar Jadi Apa yang kita tulis Disitu Tidak akan Dibaca oleh Dibaca oleh program Yang kita Setting Tadi Nah tadi IP yang kita Pakai Itu adalah 192.168.30.1 Itu Subnetnya adalah 192.168.30.0 Saya tulis Saya tulis aja Saya tulis aja Disini IP Untuk DHCP Server Itu adalah 192.168.30.1 Sedangkan netmasknya adalah 255.255.255.255.0 Itu Next Netmasknya Sedangkan netmask 255.0 Karena IPnya Seperti ini Maka Yang ada Disini Subnet Dan sebagainya Kita Edit Untuk Subnetnya Isian Subnet Itu adalah 192.168.30.1 Netmasknya Sama Netmasknya Sama Seperti ini Kemudian Rest Resenya Resenya Karena netmasknya 24 Jadi Bisa kita Maksimalkan Dari 2.255.0 Range 192.168.30.1 Sampai 192.168.30.1 192.168.30.1 30.255.4 Seperti ini Domain name server Tidak perlu kita Setting Domain name Tidak perlu kita Setting Router Router Kita setting Sebagai 192.168.30.1 Kemudian Broadcast address Kita setting 254.255 Seperti ini Oke Kemudian Default list time Dan Max list time Sudah Tidak Kita perlu Sudah Tidak Sudah Tidak Usah Diubah Diubah Macem Macem Untuk Lebih jelasnya Bisa kalian Lihat Di Jobset Oke Kita setting Disini Oke Subtestnya Berapa Tadi 192.168.30.0 Netmasknya 255.255.255.255.0 Kemudian Resetnya Itu tadi 30.32 Kenapa Tidak dari Satu Itu Karena Satu Sudah Dipakai Untuk Server Sampai 30.255.0 Seperti ini Kemainan Tidak perlu Kita Setting Routal Oke Seperti ini Routcase Address Jika sudah Kita bisa restart server Dengan perintah Sistem CTL Dengan perintah Sistem CTL Oke Start Nah Programnya ISC Kemudian Kita Cek Dengan perintah Sistem CTL Start Oke Kemudian Kita Cek Dengan Menggunakan Perintah Sistem CTL Status Sudah Aktif Running Sudah Hidup Dengan Baik Oke Sekarang Saatnya Kita Hidupkan Debian Clone Seperti ini Kita hidupkan Kalau sudah Kita hidupkan Debian Clone Maka Otomatis Debian Clone Nantinya Akan Mendapatkan IP Dari Dari Akal Oke Kita Masuk Nah Disini Jadi harusnya Debian clone akan langsung mendapatkan IP address dari Debian server kita Yang networknya adalah 192.168.30.0 Kita masuk ke root Kemudian masukkan password Kemudian kita klik IP A Maka akan langsung dapat 192.168.30.2 Nah ini sudah selesai Oke Silahkan dikerjakan jobsitnya Untuk materinya Untuk tutorialnya sampai disini dulu Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh